Assalamualaikum, Laskar Ngarit Beres-beres dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya, Dekut Hewan Risa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi Seputar hewan ternak Jadi Laskar Ngarit, hari ini saya ada di kandangnya Pak Haji Hatip Kurniawan Ya, sedihan rezeki farm Jadi Alhamdulillah populasi kemarin Sempat 30 ekor, lalu hidup kurban Keluar 4 ekor, dan sekarang tinggal 26 ekor Nah Laskar Ngarit Terkait pandemi ini Tentu ada penurunan dari Kualitas pakan ya, karena tenaga Kerjanya berkurang, sehingga Body Condition Score dari Sapi yang ada di farm ini Mengalami penurunan, lalu Pak Haji Mengadakan program pengemukan Nah, salah satunya adalah Dengan memborong atau Memesan, ini saya ambil dulu Laskar Ngarit, Oba Cacing Ya, ada Farm O Dan ada Flukisit Terima kasih telah menonton! 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 Dan dipotong dan keluar air Oke, maka dari itu Pak Haji ketakutan... Kenapa kok bisa seperti ini? Maka, beliau melakukan program pengobatan cacing Menggunakan Flukisit dan Farm O Kebetulan kita ada ini produknya Surbee, oke Bukan promosi! Saya tidak dibayar apa-apa sama Surbee Cuman bisa mengasih contoh Jadi Pak Haji melakukan program pengembukan Program deworming Atau pengobatan cacing Menggunakan Flukey Seed dan Firm O Kita tahu Flukey Seed itu Efektif banget mengobati cacing hati Sedangkan Firm O dia efektif mengobati Cacing spektrum luas Jadi kesalahan Pesalahan peternak terkait pemberian Obat cacing itu seperti apa Dan apa yang sebaiknya dilakukan Akan kita bahas di video ini Jadi kita tahu bahwa Cacing itu Di peternakan apapun Mau kucing, mau anjing, mau kuda, mau sapi, mau ayam Itu merupakan Parasit yang sangat merugikan Bagi peternak Laskar Harit Jadi selain menyebabkan diare Perdarahan internal, malnutrisi Penyusutan berat badan Sampai menyebabkan masuknya bakteri Atau virus karena si cacing ini Nah sedangkan khusus Pesan pada sapi Laskar Harit Bila seekor sapi terkena cacing hati Dan Kondisi hatinya itu cukup parah Oke Lalu dia terkena demam Lalu dia terkena indigesti Lalu dia terkena penyakit yang paling sederhana sekalipun Karena dampak dari obat cacing ini Cacing hati ini menjadi fatal Dan mati Laskar Harit Itu yang tidak banyak diketahui oleh Laskar Harit semua Nah Saya akan menyampaikan dari ada beberapa kesalahan Dari Laskar Harit terkait pemberian obat cacing Kesalahan yang pertama adalah Terlambat memberikan obat cacing Terlambat memberikan obat cacing Idealnya obat cacing itu sudah bisa diberikan sejak pedet Usia 2 bulan Laskar Harit Nah tetapi dengan catatan Dalam perjalanan pedet baru lahir Sampai 2 bulan ini tidak ada kendala Nah Laskar Harit Terlambat memberikan obat cacing ini berdampak fatal Terjadi kerusakan pada pedet Sehingga pedet Fungsi livernya itu sudah berkurang Terutama jika terjadi cacing hati Akhirnya menjadi kecentet Yang kedua adalah Akibat dari terlambat memberikan obat cacing pada pedet ini Berdampak pada Perdarahan Malnutrisi Sehingga pedet anemia Masuk bakteri Diare dan Mati karena dehidrasi Atau karena anemia Jadi konkret Kesalahan peternak yang pertama adalah Terlambat memberikan obat cacing Idealnya obat cacing diberikan Sejak pedet usia 2 bulan Jika pedet sejak lahir Sampai usia 2 bulan tidak ada masalah Laskar Harit Oke Nah Bila muncul masalah Bila usia 2 minggu 3 minggu Kok diare dan keluar cacing Maka pedet sudah bisa diberikan Obat cacing Baik itu melalui air susu induk Maupun langsung jenengan berikan ke Pedetnya Laskar Harit Oke Itu kesalahan yang pertama Berikan obat cacing Sejak usia 2 bulan Yang kedua Laskar Harit Kesalahan yang kedua Laskar Harit memberikan obat cacing Yang tidak semestinya Nah Padahal kita tahu San B, Medion, T, M, C Dan berbagai macam produk Kal B ya Produsen obat Distributor obat Itu sudah memiliki obat cacing Yang sangat mudah ditemukan Baik itu di dokter hewan Maupun di Saprona Sarana Produksi Ternak Nah kesalahan yang kedua adalah Peternak memberikan obat cacingnya manusia Memberikan obat cacingnya anak-anak Kalau sekarang Harit Ini jelas dari sisi kandungan dan dosis tidak masuk Oke Kesalahan yang ketiga Terkait pembelian obat cacing ini adalah Bahwa obat cacing tidak spesifik diberikan Jadi misalkan kita Sapinya indikasi Terinfeksi cacing hati Ternyata hanya diberikan obat cacing Yang membak ke saluran pencernaan Begitupun sebaliknya Makanya Solusi Untuk mencegah Bahwa pemberian obat cacing inisiasi Atau tidak masuk ke indikasi pengobatan Gunakanlah Obat cacing spektrum luas Salah satu yang bisa diberikan adalah Ferro Warmzol Dan lain-lain Kalbazen dan lain-lain Itu bisa dengan temukan masker Harit Oke Lalu kesalahan yang kelima Oke yang keempat atau yang kelima ya Itu adalah Tidak melakukan pengulangan obat cacing Setelah sekarang Harit Jadi mentang-mentang usia dua bulan sudah dikasih obat cacing Sampai dia usia setahun tidak diberikan obat cacing Nah ini akan menyebabkan cacing berkembang biak Siklusnya terus muter di kandang Di lingkungan maupun di tubuhnya si sapi tersebut Jadi tidak dilakukan Yang keempat ya Tidak dilakukan pengulangan Terhadap cacing Terhadap sapi tersebut Idealnya pengulangan dilakukan setiap tiga bulan sekali Jadi seandainya tadi dari pedat usia dua bulan Maka usia lima bulan dikasih lagi Usia delapan bulan dikasih lagi Usia sebelas bulan dikasih lagi Itu tadi kesalahan las karang arit yang keempat Tidak melakukan pengulangan Oke Lalu kesalahan yang kelima adalah Memberikan obat cacing Dosisnya tidak masuk Kita tahu Ini mumpung ada contohnya Kita tahu Satu bolus flukisit Itu dianjurkan untuk sapi berat 250 sampai 300 kilo Anggeplah 250 Berarti kalau sapinya yang jenengan beratnya 500 Harusnya dikasih dua bolus Nah kita tidak Gede cilik Besar kecil Jantan betina Gemuk kurus Dikasih satu bolus Kurang Kalau sapi kita beratnya itu 500 kilo Dikasih flukisit Atau ferm O satu bolus Ya tidak masuk dosisnya Jadi kesalahan petanak yang kelima adalah Dosisnya tidak masuk Maka apa yang harus dilakukan Yang membagi dosis dan atau mengkalikan dosis Jika satu bolus ini diberikan untuk 200 kilo Atau 250 kilo Maka bila pedet kita usianya 2 bulan Atau 1 bulan setengah Beratnya 50 kilo Maka dikasih 1 per 4 Oke Bila sapi kita beratnya Itu 400 kilo Maka dikasih 1 setengah Atau bahkan mungkin kalau sapinya gede Ya dikasih 2 bolus Itu dosisnya baru Masuk waskan hari Oke Itu kesalahan yang kelima Dari las karang hari Bahwa dosis pembelian obat cacing Tidak masuk Itu jelas sia-sia Pembelian obat cacingnya Nah Kesalahan yang ke enam Yang sering dilakukan petanak Kenapa Sampai akhirnya drop Sampai akhirnya jatuh Sampai akhirnya deprok Dan bahkan ketika dibuka di hatinya Itu banyak cacing hatinya adalah Pengobatan tidak terintegrasi Ketika kita memiliki sapi 24 Kita memberikan obat cacing Hanya sebagian saja Jadi teman-teman Jadi teman-teman Bila memiliki sapi 24 Maka pemberian obat cacing disarankan serentak Kecuali pada posisi bunting Itu solusinya Kesalahan yang ke enam adalah Ketika kita memiliki sapi lebih dari satu Pemberian obat cacing itu Tidak serentak Sehingga siklus cacing Tidak terputus Selah sekarang Solusi yang harus Dengan lakukan adalah Memberikan obat cacing secara serentak Dengan memberikan spektrum luas Selah sekarang Dan Harus Tepat dosisnya Berikan secara serentak Kecuali untuk sapi-sapi yang bunting Nah Oke itu tadi enam kesalahan Lalu kesalahan yang ketujuh Terkait pemberian obat cacing adalah Bila jenengan beli sapi Tidak langsung diobat cacing Tapi percaya pada kata-kata si penjual Bahwa sapinya sudah diobat cacing Sehingga masuknya sapi baru ke kandang Ini menyebabkan Infeksi baru Siklus baru Yang memungkinkan terjadinya penularan ulang Pada sapi-sapi yang lainnya Sekarang hari Oke Jadi pesan saya Kita evaluasi Kasus yang terjadi Di lapangan Termasuk di kandangnya Pak Haji Hadip ini adalah Telah ditemukan Cacing yang cukup parah Cacing hati yang cukup parah Pada seekor sapi yang baru dibeli Tapi sudah digemukkan Ketika idul kurban kemarin Sehingga harus dibuang Jadi Yang harus di evaluasi adalah Pastikan Sapi kita sudah diobat cacing Sejak usia 2 bulan Lalu akan dilakukan pengulangan Setiap 3 bulan Dengan obat cacing yang Spektrumnya luas Oke Lalu diberikan dengan dosis yang tepat Bila kita memiliki sapi dengan jumlah yang banyak Berikanlah secara bersama-sama Kecuali Pada saat kondisi bunting muda Oke Lalu Bila jenengan Baru kedatangan sapi Langsung dikasih obat cacing Dan jangan lupa Sekarang-kurangnya tetap Jaga kebersihan kandang Kebersihan air minum Karena cacing itu Ada beberapa fase Siklus Fase Yang itu ada di Siput Ada di Rumput Dan ada di Geramil Jadi Semoga 7 kesalahan Atau video tentang 7 kesalahan Pertanak terkait Pemberian obat cacing ini Bisa membawa Bisa memberikan Informasi dan edukasi Buat dibenarkan Semua Mata no-mata Jangan lupa Please like Subscribe Comment Dan mohon dibantu Share video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskarikat beras Bersemangat